Ya ampun, Bang Feral bahunya kenapa tuh? Duh Besti, liatnya aja jadi ngilu ya. Katanya nih, Bang Feral Bramasta ini mengalami insiden saat bertanding tinju dengan Enrique Dustin yang masih rekannya. Bahu kiri Feral mengalami dislokasi alias tulangnya bergeser Besti. Hal inilah yang membuat Feral Bramasta mendatangi tempat urut tradisional Haji Naim di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Besti, pijat memang menjadi pilihan sebagian besar orang di Indonesia untuk mengobati berbagai keluhan kesehatan. Dari kelelahan hingga penyakit serius seperti patah tulang. Banyak orang bahkan menganggap pijat sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah tulang yang secara medis harus dioperasi. Karena dianggap cepat menyembuhkan dan harga yang terjangkau. Kalo ke dokter tuh segala, kadang ada yang sulaperasi atau digipsum atau apa sih, aku gak lebih takut ke dokter. Lebih prefer tradisional sih, gak ada pengalaman tertentu tapi lebih percaya aja sama tradisional, lebih nyaman. Aku sih lebih prefer ke tradisional ya, soalnya takut sama medis. Di samping Parno juga biaya medis kan lebih mahal ya, ketimbang tradisional ya. Kalo medis itu lebih ke bagian apa sih, kayak biar kita tahu nih namanya kita sakitnya apa, tapi nanti pas udah penyelesaiannya finishingnya ke tradisional. Nah Besti, saatnya kita cek fakta ke salah satu tempat pijat terkenal di Jakarta, yakni Pijat Haji Naim. Di sini kami melihat lokasi ruang tunggu yang sederhana dengan banyak kendaraan roda empat terparkir di depannya. Sebelum dibuka pukul 9 pagi, antrian pasien dari beragam kalangan sudah banyak menunggu di depan. Hal ini membuktikan cukup banyak masyarakat yang datang dan percaya untuk berobat di sini ya Besti. Sebelum masuk, pasien harus mendaftar dan mengambil nomor antrean di meja kecil di depan pintu. Baru kemudian secara berurutan pasien akan dipanggil masuk ke dalam. Suasana di dalam cukup nyaman dan bersih. Pasien yang sudah mendapat giliran akan segera diobati oleh terapis yang merupakan keturunan Haji Naim, pendiri tempat pijat ini sejak tahun 1950-an hingga beliau wafat. Untuk menelusuri lebih dalam, kami bertemu dengan Hasan, salah satu cucu Haji Naim. Hasan bercerita bahwa tempat pijat ini terbentuk dari ketidaksengajaan. Jadi kakek saya itu dunia pengusaha benar ya. Dia usaha, usahanya itu sapi. Jadi dia mengelola susu sapi secilandak. Dulu kan kayak koperasi kali ya. Nah tiba-tiba dulu itu ada orang-orang sini nih, ada yang latihan marinir, ada yang ketembak. Akhirnya, patah, dia coba obatin. Itu awal-awalnya. Kemampuan Haji Naim menurutnya diperoleh dari hasil berguru yang cukup lama. Kemudian diturunkan kepada anak dan cucunya. Untuk mengobati pasien, selain harus mengerti bagian-bagian tulang, ada beberapa alat yang digunakan. Seperti bambu, minyak cimande, telur, dan tebu yang dipercaya mempercepat proses pertumbuhan tulang. Ini minyak urutnya, kalau yang ini buat obat di sininya, di kapasnya. Yang kuning itu? Iya. Apa aja itu, Pak? Itu dia ada campuran telur sama minyaknya, minyak cimandenya. Ini harus nggak boleh mandi, Pak Pak? Ya, paling mandi badannya aja. Nggak boleh dibuka, berarti? Nggak boleh dibuka, karena kalau dibuka, pasti berubah tulangnya. Seluruh terapis memanfaatkan sistem raba untuk mengetahui kondisi dan waktu yang diperlukan pasien untuk sembuh. Kita kan ditirap, oh ini tulang udah mulai bagus. Nggak kan ada kebiasaan. Jadi ada, secara nggak langsung ada aturan. Walaupun itu nggak di-SOP-in ya. Cuma tulang itu nyambung sekian bulan, misalnya. Kuasnya sekian bulan. Kita sudah tahu itu semua. Karena pengalaman aja, bukan SOP, pengalaman. Jadi akhirnya dia sampai sendiri. Menurut Hasan, semua kasus patah tulang dapat disembuhkan. Yang membedakan adalah kondisi imun dan jumlah anggota tubuh yang patah. Semakin banyak tentu akan membutuhkan waktu lebih lama. Pasien juga dilarang mengonsumsi beberapa jenis makanan yang berpotensi memperlambat proses penyembuhan. Seperti ayam, kambing, seafood, beberapa jenis buah, es dan alkohol, telur asin, bahkan mie instan. Meski begitu, Fijat Haji Naim tetap melibatkan campur tangan dokter dalam kasus tertentu. Di sini tidak ada batasan usia. Siapa saja yang ingin berobat bisa ditangani sang terapis. Selain itu, pasien juga tidak dikenakan tarif khusus dan hanya perlu membayar sukarela. Sehingga cukup ramah di kantong. Di sini kami bertemu Ova yang putranya mengalami patah tangan akibat jatuh dari motor. Dia maunya ke sini. Maunya ke sini. Tapi kalau ibu, emang kalau untuk masalah keselew atau pantat tulang. Iya, pasti ke sini. Kenapa sih ibu pilihnya ke alternatif? Karena emang udah orang pada cerita ya emang udah bagus. Bagus ya? Anak saya kejadian di Gunung Balong, temannya lagi main futsal. Tangannya ke denger, langsung dibawa ke sini sama guru futsalnya. Oh gitu. Jadi saya udah yakin. Selain Ova, ada Yanni. Ia yang mengajak putranya ke sini karena khawatir jika anaknya harus dioperasi. Kalau saya sih lebih kayak alternatif ya, karena dia langsung ditarik gitu kan, gak pake operasi, gak pake apa. Memang sih bolak-balik gitu kan. Kalau di operasi kan dia mesti operasi, pasang pen. Terus nanti kalau udah itu dibuka lagi operasi lagi gitu sih. Saya takutnya di segeruang. Kami pun mendatangi dokter spesialis ortopedi atau spesialis tulang untuk menanyakan keamanan pijat tradisional pada tulang yang patah yang juga menggunakan teknik membalut kaki atau tangan yang patah. Jadi kalau patah sederhana, bentuk tulangnya sendiri masih lurus, kasarnya seperti retak lah gitu ya. Nah itu dengan kita pakai istilahnya, kalau di tradisional dibilang dibidai ya, atau di bebat, atau dikasih penyangga, itu boleh. Pertolongan pertamanya itu boleh. Dan kalau itu stabil, kita gak perlu ngapa-ngapain. Tapi kalau patahnya nyata, kakinya jadi bengkok, bengkak, nah itu sebaiknya kita ke dokter. Kesimpulannya nih besti, jika keluhan dirasa cukup ringan, pijat tradisional bisa menjadi pilihan. Namun jika ternyata kondisinya sangat serius, sebaiknya berpikir bijak ya untuk pergi ke dokter dan melakukan pemeriksaan secara lengkap. Terima kasih telah menonton!